Halo Sobat Bau Bawang, kembali lagi di channel Anime Gepeng. Pada kesempatan kali ini, Minin akan membahas tentang nama sebenarnya dari anak Boruto, setelah ada satu petunjuk besar perihal Boruto yang akan menikah dengan Sarada, banyak yang menerka-nerka tentang nama anak mereka, Saruto adalah nama yang paling banyak digemari dan sudah bergentayangan di mana-mana. Nama Saruto sendiri merupakan gabungan dari nama kedua orang tuanya yaitu Sarada dan juga Boruto. Jika kalian menggunakan ilmu cocokologi, Saruto bukanlah nama yang pas bagi anak Boruto dan juga Sarada, Boruto mempunyai kakek bernama Minato, lalu ayahnya bernama Naruto hingga kemudian dirinya dinamai Boruto, tiga karakter sederah itu masing-masing mempunyai nama depan dengan inisial M, N dan juga B. Entah disengaja Masashi Kishimoto atau tidak. Kalau kalian melihat keyboard atau HP QWERTY, tiga inisial huruf tadi memang berurutan. Berdasarkan fakta mengejutkan itulah maka nama anak Boruto harusnya berawalan dengan huruf V dan bukan huruf S, Saruto bukanlah nama yang pas untuk anak Sarada dan juga Boruto, nama Ferato atau Furuto akan lebih pas untuk dijadikan sebagai nama anak mereka berdua karena memang berawalan dengan huruf V. Selain soal nama, soal kekuatan, Ferato nantinya akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Dalam tubuh Ferato mengalir dua darah yang mengandung kekuatan klan terkuat yaitu klan Uchiha dan klan Hyuga, Ferato nantinya akan bisa membangkitkan satu mata syaringan dan juga satu mata Byakugan. Dengan kemampuan seperti itu, dewa sekelas Otsutsuki pun harusnya tidak perlu ditakuti secara berlebihan lagi. Oke cukup sekian penjelasan dari Mimin Kepeng. Sayonara, matane.